Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru bagi keluarga penerima manfaat PKH Yang sudah cair kemarin di tahap kedua Khusus yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Yang cairnya lancar kemarin tidak ada masalah Ada kabar terbaru yang sangat membahagiakan Bagi Anda KPM PKH Yang sampai saat ini masih menantikan pencairan PKH tahap ketiga Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Yang dicairkan setiap dua bulan sekali Bahwa akan ada dua bantuan tambahan lagi Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi KPM PKH pada bulan ini Apabila sudah mulai dicairkan pencairan PKH tahap ketiga KPM PKH dengan kategori ini bersiap Akan cair melimpah kembali Uang PKH tahap ketiga Anda akan cair Sekaligus KPM PKH ini bisa mendapatkan dua bantuan tambahan pelengkap Uang tunai melimpah Siap-siap saldo kartu KKS Merah Putih Anda akan terisi penuh kembali Kira-kira dua bantuan tambahan apa saja Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi KPM PKH besok pada pencairan PKH tahap ketiga Apabila sudah mulai disalurkan Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan PKH tahap ketiga Itu cairnya setiap dua bulan sekali Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Dalam waktu dekat, proses pencairannya benar-benar akan segera disalurkan Dan untuk waktu tanggal pastinya pencairan PKH tahap ketiga Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Saat ini kita masih menunggu pengumuman surat idaran SP2D Resmi dari pusat diturunkan terlebih dahulu Kemudian informasi Akan ada dua bantuan tambahan uang tunai Yang bisa diterima bagi KPM PKH Ketika besok pencairan PKH tahap ketiga Apabila sudah mulai disalurkan Bantuan tambahan tersebut ini yang pertama Adalah untuk bantuan BBinti tahap keempat Kita sudah ketahui bahwa para penerima KPM PKH Itu banyak para KPM di berbagai daerah yang sudah ditetapkan Atau telah ditetapkan sebagai penerima bantuan BBinti Sembako Dan kategori KPM PKH inilah yang sudah ditetapkan Sebagai penerima bantuan BBinti Yang berhak akan mendapatkan bantuan tambahan Berupa bantuan BBinti Sembako untuk tahap keempat Di bulan Mei Dan ini khusus bagi KPM PKH yang sudah ditetapkan Sebagai penerima bantuan BBinti saja Yang sekaligus bisa mendapatkan BBinti untuk tahap keempat Apabila bantuan PKH tahap ketiga sudah dimulai Kemudian bantuan tambahan yang kedua bagi KPM PKH Yang bisa diterima Ini adalah untuk bantuan MRP Mitigasi resiko pangan BLT senilai Rp600.000 Yang pada bulan ini Pencairannya diprediksi baru mulai akan segera disalurkan Dan ini khusus bagi KPM PKH yang setelah ditetapkan Sebagai penerima bantuan BLT MRP Rp600.000 Jadi para KPM PKH inilah yang berhak bisa mendapatkan Dua bantuan tambahan uang tunai pada bulan ini Alhamdulillah banjir bantuan sosial Benar-benar akan segera diterima kembali